Banyak orang bilang kenangan yang paling indah dan berkesan adalah saat masih duduk di bago SMA atau jaman putih abu-abu. Di SMA banyak kenangan yang terukir, baik kenangan dengan teman, dengan guru, dan yang lebih mengasihkan lagi, kenangan soal asmara. Itulah yang terjadi pada diriku, waktu itu aku pernah jatuh cinta, tapi tidak dengan temanku, tapi marah dengan guruku sendiri. Beliau namanya Bu Guru Nurul, orangnya agak tinggi, badannya ramping, wajahnya manis berjilbab, serta berkaca mata. Beliau masih belum punya suami, tapi aku gak tahu beliau sudah punya pacar atau belum, karena waktu di sekolah tidak pernah mengajak pacarnya. Beliau mengajar mata pelajaran IPS, orangnya penyabar saat menerangkan pelajaran, bahkan tidak pernah marah dengan murid-muridnya. Aku sendiri selalu bersemangat sekali, saat beliau yang mengajar, karena aku akan melihat orang yang setiap hari selalu mengganggu pikiranku. Di kelas, aku sendiri termasuk murid yang normal, tidak bander, juga tidak begitu rajin, jadi nilainya juga standar-standar saja. Memang, dari sejak kelas 1 sampai sekarang kelas 3, aku hanya bisa menyimpan rasa cintaku pada Bu Nurul, dan tidak berani untuk mengungkapkannya. Hingga pada suatu hari, Bu Guru Nurul dipindah tugaskan ke sekolahan yang lain, dan beliau sudah tidak mengajar lagi di sekolahanku. Aku kecewa sekali, tapi semua cuma bisa aku simpan dalam hati, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hari-hariku terasa hampa tanpa Bu Guru Nurul, semuanya tinggal kenangan, dan aku tak begitu mudah melupakan Bu Nurul. Hobbiku yang jelek muncul lagi, yaitu nonton film Unyil. Padahal, waktu ada Bu Guru Nurul, hobi itu sama sekali sudah berhenti. Aku bahkan suka melakukan itu sendiri, saat aku nonton film Unyil itu. Waktu terus berjalan, tak terasa liburan semester telah tiba. Perkenalkan, namaku Krishna, umurku 17 tahun, aku kelas 3 SMA, aku 2 bersaudara, adikku masih SMP kelas 3. Aku memiliki wajah yang begitu imut, mata agak sipit, teman-temanku bilang aku mirip orang Korea. Waktu itu lagi liburan semester selama satu minggu, sudah lama aku tidak ke rumah nenek. Aku minta izin ke Bapak Ibu untuk ke rumah nenek selama liburan. Bapak Ibu ngasih izin ke aku untuk aku ke rumah nenek, karena aku dianggap sudah cukup besar untuk ke rumah nenek sendiri. Aku pun diantar adikku ke terminal untuk naik bis. Setelah satu setengah jam perjalanan naik bis, aku sampai di rumah nenek. Begitu kangennya aku pada nenek, aku peluk dia lama sekali. Nenek juga sempat meneteskan air mata, karena lama tak bertemu cucunya. Nenek cuma tinggal berdua dengan Tante Marni. Kakek sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sementara Tante Marni belum menikah atau masih gadis? Tante Marni adalah adik bapakku. Usianya 25 tahun. Orangnya cantik, kulitnya sawo matang, rambutnya agak keriting tapi terawat. Malah menambah kecantikannya. Untuk kehidupan sehari-hari, Tante Marni bekerja di sebuah konvensi yang tidak jauh dari rumah nenek. Jam 7.30 pagi Tante Marni berangkat kerja. Dan jam 4 sore baru pulang. Dia wanita yang hebat, pekerja keras. Tapi aku tidak tahu kenapa. Sampai sekarang, Tante Marni belum menikah. Dia dulu sempat mau menikah. Tapi gagal, karena calon suaminya ketahuan selingkuh. Apa karena itu? Sampai sekarang, dia belum menikah. Waktu itu jam 7 malam. Aku, Tante Marni, dan nenek lagi santai nonton TV. Sambil menikmati camilan yang ada di meja. Kita ngobrolin banyak hal. Nenek nanya-nanya soal bapak ibu dan adik. Tante Marni nanya aku soal baca. Wah, seru deh pokoknya. Hingga tak terasa, waktu sudah malam. Nenek pun pamit ke kamar untuk tidur. Aku dan Tante Marni masih nonton TV sambil ngobrol. Tante Marni pun beranjak dari tempat duduknya sambil bilang, Ah, iklan dulu. Ganti DVD aja ya, Chris. Filmnya bagus-bagus lho. Iya, Tante, aku ngikut aja jawab pusingkan. Dia pun mulai memutar filmnya. Dan kita nonton berdua. Di tengah-tengah film itu ada adegan yang sedikit membuat jantung cepat berdekat. Aku lihat Tante Marni agak gelisah sambil sesekali merubah duduknya. Aku beranikan diri bertanya, Tante kenapa? Pengen ya? Ah, kamu Krishna, kamu kan masih kecil. Mana kamu tahu? Ucap Tante Marni. Tahu dong Tante, kan udah gede ucapku. Masa sih? Jawab Tante Marni sambil memelukuh. Kita pun semakin terbawa suasana. Filmnya pun semakin membara. Tante Marni pun tak kuat dengan pertahannya. Dia langsung memelukuh dengan begitu erat. Kita pun pindah ke kamar Tante Marni. Dan kita melakukannya malam itu. Ternyata Tante Marni sudah begitu lehai melakukannya. Ini berlangsung setiap malam selama aku tinggal di rumah Nenek. Aku gembira sekali karena bisa melakukannya dengan Tante ku sendiri. Hingga akhirnya tak terasa sudah seminggu aku tinggal di rumah Nenek. Dan aku harus pulang ke rumah.